Pemimpin negara anggota kerjasama ekonomi Asia Pasifik bertemu di San Francisco membahas sejumlah tantangan global yang akan mempengaruhi separuh ekonomi global. Di tengah kompetisi Amerika Serikat dan Tiongkok, perdagangan di kawasan ini akan jadi perebutan kedua negara. Perang Israel-Hamas dan masih berlanjutnya perang di Ukraina membuat KTT Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC tahun ini berbeda dibandingkan saat pertama didirikan. Konflik-konflik ini dinilai punya potensi efek kriak terhadap ekonomi global. Selain konflik Israel-Hamas dan Ukraina, kawasan Asia Pasifik sendiri dihadapkan pada potensi konflik di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Sementara agenda AS akan berfokus pada pengembangan ekonomi di kawasan yang sejalan dengan kebijakan domestik AS. KTT APEC diselenggarakan di San Francisco, California 11 hingga 17 November. Presiden Jokowi Dodo adalah salah satu pemimpin negara yang akan hadir dalam KTT APEC kali ini. Sempat absen dalam sejumlah panggung internasional lain di Amerika Serikat, Jokowi bertolak ke San Francisco setelah bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih di Washington DC dalam rangka kunjungan kerja bilateral dan membahas peningkatan hubungan strategis komprehensif antara kedua negara. Pasca pandemi, kekhawatiran akan mandegnya rantai pasok jadi isu penting di KTT APEC. Terutama dengan masih banyaknya barang impor AS yang didatangkan dari Asia Pasifik seperti Vietnam dan Tiongkok. Di tengah kompetisi ekonomi antara AS dan Tiongkok, pengamat menilai anggota APEC akan terus mengamati dinamika kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan global. Negara anggota APEC memegang 60 persen ekonomi dunia dan separuh dari transaksi perdagangan dunia. Di era globalisasi, APEC juga diharapkan bisa mengatasi isu perubahan iklim dan ketahanan pangan. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim DOA.